selamat menikmati selalu dalam lindungannya emang kuasa ya kan juga selamat menaikkan ibadah puasa buat kalian-kalian yang sedang menjalaninya kalau itu lah ya aku rekomendasiin kalau bisa full lah ya kan biar dosa-dosa kalian yang udah banyak kali itu udah bejibun bisa tertutupi tobat tobat jadi kali ini aku akan review PF yang ngedang alias pointer PF yang ngedang atau pointer nah jadi PF itu ngedang aku pakai grafitinya kayak gini jadi untuk PF itu namanya aku bikin point PF jadi di warna hijau ini grafiti yang hijau aku isi block distance 3 sama block itu 5 oke disini aku isi rebound kenapa kenapa rebound bang kenapa gak itu kenapa gak gak dribbling dribbling biar gak gampang kena steal gitu kan ya pandai-pandai kalian lah steal juga gak selalu kena gitu loh jadi kalian kalian juga harus tahu dimana timing steal yang baik buat PG lawan jadi begitu kalian tahu disitu dia kesempatan dia untuk nge steal kalian hindari lah itu jadi kalian juga harus fokus ngedang sambil fokus supaya gak kena steal jadi pasang rebound kenapa karena nanti kadang-kadang ada bola yang second-second rip gitu bola-bola chip out itu kalian dibutuhkan disitu untuk menjadi apa nge nge secure second-second rip gitu lah oke nah kita ke yang merah grafiti yang merah aku isi anti-block semuanya anti-block full ini buat kalian gak gampang kena tabo kalau misalkan mau ngedang ya nambahin lah di kuning aku bikin block dan anti-block nih gak keliatan lagi pokoknya inilah ya offense strengthening gitu katanya V apa gak tau pokoknya itu kalau dia di gravity workshop yang ini yang ini level 5 strategi nah baru keluar dia tunggu ya kok gak nampak kok ini offense offense strengthening tuh nambah rebound dan anti-block ya kan oke udah kelar tentang grafiti kita pergi ke skill-skillnya yang bagus dipakai buat si PF ini jadi kalau untuk PF kita pergi ke PF dulu ya cuy PF jeluk bah kodeku nah aku pasangnya ini si satu ini si running master ya kan kalian lihat situ plus speed dia nambahin speed ya kan sebenarnya hampir semua sama dengan PF rebound yang yang kemarin di video aku sebelumnya ada PF untuk rebound hampir semua sama cuman bedanya aku pasang dia si ini aku gantiin jadi si chip out ini ini chip out aku ganti kalau gak salah kemarin itu pakai free dunk jadi kalau menurutku free dunk itu bagus buat dibawa satu supaya kalian tahu jarak jarak untuk ngedang itu jarak untuk ngedang itu sejauh apa si player yang kalian pakai itu itu satu dan satu lagi keuntungannya bahwa si free dunk ini dia gak mesti ngerahkan kering jadi tinggal tekan free dunk kalau benar-benar kosong dia bakal free dunk dia bakal ngedang gitu jadi si free dunk ini itu kelebihannya tapi ada juga kelemahannya jadi begitu kalian tekan itu free dunk tapi musuhnya itu dekat kalian alias nempel sama kalian pokoknya close banget closely close banget dekat banget kalian bisa jadi bisa monkey jump kayak bebek kalau kita bilang biasa ngebebek kalau di orang luar monkey jump monkey jump nah ini aku pasang disini sisanya aku masang udah itu doang yang aku ubah kalau di ribun aku pasang aku pasang free dunk eh kalau di ribun aku pasang si chip out kalau di point aku pasang aku ganti chip out nya jadi ke free dunk nah untuk 2 skill slot yang kosong ini aku sangat anjurin kalian pake ini 2 nih cap reinforcement nih nambahin block ya kan sampai kalian maxkan sampai apa capek kalian sampai bejenggot sebenarnya itu gak terlalu kalau misalkan ini kebuka 1 kalian karena sebagai pointer kalian aku rekomendasiin bikin ini dulu anti block ini biar kalian gak gampang kena block nah setelah udah max atau udah terbuka ini boleh lah kalian mulai cicil yang ini yang block ini cap reinforcement ini reinforcement nah gue block kasar anak etok sih kenapa gak pake sure you can block karena menurut penglihatan gue ya sure you can block ini memang bagus sih tapi gak terlalu bagus buat nge-block shoot gitu gak rekomen kenapa karena disitu kayak kayak yang aku rasa block distance kalian gak aktif disitu jadi kalian mesti nge-mark deket-deket banget gitu nah itu aja sih seharusnya sih bawa kenapa gak bawa push layup bang karena kalau emang udah bawa free dunk itu bakal mubajer lah kenapa namanya sisi ya kalau kalian bawa layup karena kalian gak bakal layup kalau kalian ngedangnya pakai free dang bebas sih mau kalian pakai free dang atau mau push layup mau ngedangnya manual terserah kalian pokoknya aku udah kasih tau tadi keuntungan pakai free dang apa nah ini aku sekarang ngasih tau keuntungan pakai layup dan gak pakai free dang satu keuntungannya itu kalian gak bakal monkey jam itu gak bakal monkey jam tapi saat kalian layup itu itu dia lebih gampang kena block pas kalian layup itu layup itu jadi membuat kita gampang ke block dan layup itu kekurangannya juga satu ada sering miss dia jadi bola yang di layup itu sering kali miss gitu lah oke mengenai pasif juga udah dijelasin di video sebelumnya ya kan biar gak panjang-panjang durasinya nanti kalian cerita-cerita sedih bang videonya kok lama-lama kali durasinya gak ada lo paketku bang ya kan udah gak usah kalian pusing-pusing tethering minta tethering sama bapak mama kalian kalian buka-buka facebooknya orang itu disana jadi kalian minta tethering aja sama orang itu habiskan kota susah kali nah kayak gitu lah ya kira-kira jadi untuk mengenai penjelasan semua tentang skillnya itu kalian bisa cek di video aku yang sebelumnya yang pf rebound hampir sama semua penjelasan skillnya juga semuanya disitu ada lengkap nah kayaknya udah semua mengenai graffiti skill sama pasifnya hero yang bakal eh player yang bakal kita ini kita pake SKG ini langsung aja kita menuju game oke mereka udah masuk langsung aja kita menuju gamenya ya kan berang-berang makan coklat berangkat selamat menuju Terima kasih telah menonton 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 kenapa sih ngemar-ngemar jangan di mark kaget itu bagus jadi kita kayak gitu jadi ya kira-kira kayak gitu pokoknya kalau kalian mau ngeblok kalian posisikan kalian searah kalau bisa ditarik lurus gitu garis lurus dia antara yang mau ngedang kalian sama ringnya jadi memang cara terbaik sih mark begitu mereka lompat langsung kita lompat juga tekan dia cuman kelemahannya kalau kita ngemar kita bakal gampang kena screen diarahkan kayak seperti yang aku bilang tadi itu di tengah game kan ada yang kita arahkan ke senternya ke senternya ngapa kalau ngemar kayak gitu dia bakal langsung kena screennya dan bisa langsung didang gitu kalau posisi senter lawannya itu jauh lah dari kita jadi gampang easy point kalau misalkan musuhnya ngemar gitu sih nah jadi aku rasa udah cukup lah ya buat ngedang tadi juga udah kan harus cari slot kosong aja begitu mereka lompat langsung kita tekan dang begitu mereka kena screen langsung kita tekan dang kita carilah samping-sampingnya biar gak lurus soalnya ngeblok dang ini memang harus lurus jarang kena yang samping itu nah kira-kira kayak gitu aja gameplay pf dang dari aku mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua jadi kalian jangan pensi kita sama-sama kita ramikan game kita ini ya berikut ini adalah kayaknya tutorial terakhir lah buat kalian semua soalnya udah semua roll juga kan nah untuk video-video aku sebelumnya yang itu yang apa namanya yang PG sama yang SF kan belum dibikin subtitlenya nanti bakal menyusul pelan-pelan bakal aku tambahin lah subtitlenya kalau itu aku itu siapin jam kerjaku soalnya ada juga aku kerja di luar gak cuman di youtube tapi karena aku care sama game ini biar kalian gak pensi juga aku bikinin lah tutorial-tutorialnya sama beberapa gameplayku nanti bakal kita bikin lah rencananya event-event gitu kayak sekarang ini aku juga lagi bikin apa namanya turnamen buat kita indo-indo silahkan lah join lah DM-DM lah rame-rame kan kalian mau masuk gak bayar apapun nanti aku bikin di apanya di formnya di itu form turnamennya di deskripsiku ya kalau kalian suka videonya kalian boleh like kalian boleh subscribe juga dan kalau kalian suka ini buat jadi pembelajaran buat orang lain juga bisa kalian share juga saya Pak Tua Budi pamit undur diri dulu see you on the next video old man bye-bye bye bye Terima kasih.